Tapi itu ada loh, real loh Seperti apa tuh, Bea? Yang pernah dibagikan selama ini Sebelumnya kan tertutup ya orangnya ya Cuma karena mau ikut Putri Indonesia Kemain banyak yang tanya Kenapa akhirnya memutuskan Untuk mengikuti ajang Putri Indonesia Akhirnya Saya bikin short story Melalui Reels Instagram Gitu Dan untungnya Ceritanya ya jadi saya tuh Alasan kenapa ikut Putri Indonesia Itu karena waktu saya umur 19 tahun Saya pernah ada sakit Dan akhirnya Yang menyembuhkan saya tuh Ketika saya volunteering Jadi memang suka kegiatan sosial Jadi kayak waktu itu saya merasa Nilai udah bagus Kalau misalnya mau apa juga Padahal orang tua masih Perlu apa gitu, masih bertanya kabar Dan segala macem Karena waktu sakit itu Kayaknya ke hati masih tetap gak tenang Nah waktu volunteering itu Jauh lebih tenang Jadi akhirnya Saya mau begitu Oh itu cara ceritanya Dulu maksudnya di private akunnya Dulu tuh lebih kayak Tidak memikirkan Untuk mengekspos diri ke luar sana Tidak terbuka gitu Tidak welcome ya Lebih kayak wanita di belakang layar aja Nah ini real ya Jadi mental Kembali lagi ke mental Jadi gak ada sesuatu pun Yang ingin kita banggakan Sok-sokkan Kira-kira kita ini Ria ya Mau sombong ya Itu interasi yang tidak bagus lagi Tidak relevan lagi Oke Bela Seperti yang Mas Dudu kemang bilang Bela harus berani Dan Bela harus explore Tell to all people who really you are Jadi kotakan semuanya Siapa jadi kamu yang seperti apa Terkadang dia Saya malu Mas Dudu Oh itu tidak boleh lagi diucapkan Literasi itu not good Walaupun hanya sekedar literasi Ya sayangnya Jadi saya kalau diskusi sama siapapun itu Ya seputar itulah Karena saya tahu itu realnya seperti itu Betul Kalau udah lewat Mungkin karena saya udah 45 ya Ya umurnya ya Dia baru 22 Wajar lah Terus saya politisi Mereka ya Anak muda yang baru Mendedikasikan nanti diri dan waktunya Betul Tapi ini sudah jauh lah Karena sebenarnya sangat tertutup Benar-benar yang kayak Wah kayak depan pribadi itu gak aku expose sama sekali Lebih suka benar-benar di belakang layar yang Belajar Yang kayak gitu Digital marketing yang analis Memang benar-benar perempuan yang Kayak kantor gitu kan Ya saya mau memahami kok Karena itu butuh proses ya Sekarangnya udah diproses itu Oke Karena orang sukses itu puas bahagia Itu kan berbahagia banyak cara Tetap tetap Mengorbankan Sisi lainnya sih Yang penting kita mau improve untuk jadi lebih baik terus Iya Kalau punya potensi kenapa sih tidak di share Betul Iya Betul 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 Pokoknya kamu semakin terblok up dalam konteks positif Pasti have something lah disitu Kamu tahu lah Jadi pasti nanya positifnya Daripada punya prestasi tapi sendiri punya skup Iya Ya sayangnya Kapan lain ke kantor Nah Beliau ini kan tinggalnya di Jakarta Bumehwar Jadi sekarang punya waktu itu hanya ada 6 hari Satu hari sebetulnya itu kunjungan semuanya Kemudian untuk 5 hari itu Explore untuk photoshoot sama videoshoot kegiatan Apokasi dia Nah itu duduk cuman gak bisa jauh Terjauhnya itu di Danau Kaolin Terjauhnya lagi itu di Parai Dan itu semuanya butuh konsep Dari fotografer video shoot Ada sistem sis cerita yang dibangun Karena Mamanya sama Bella sendiri Pengen mengangkat Bangka Blitung Lewat video sinematiknya yang Apokasi itu tidak hanya ditonton sama orang Tapi dilewatin Tidak lancak disini Nah akhirnya dia mempunyai sebuah ide Yang sama kayak Dodo Pengen membuat sinopsis cerita Yang dinilai di Yayasan Puteri Indonesia tuh Bahwa Bangka Blitung tuh Sudah tidak puno lagi Dengan cuman Jalan video begitu aja Orang cuman baca buku Orang cuman di depan anak-anak begitu Oh tidak Tapi Dodo pengen dikemas se-glamour mungkin Se-wow mungkin sebuah Seperti perwakilan yang dari mungkin Yang kemarin tuh ada tuh yang dari Yang 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 Dan he